Pemirsa para terdampak longsor di Nganjuk setahun lalu kini mulai bernafas lega sebab pemerintah sudah menyiapkan tanah bahkan sudah melakukan pemadatan tanah seluas 2,4 hektare yang akan dibangun sebanyak 48 rumah. Tanah seluas 2,4 hektare untuk pembangunan rumah relokasi para korban terdampak longsor mulai disiapkan oleh Pemkap Nganjuk. Tanah relokasi longsor korban tahun lalu ini berada di desa Ngetos, kecamatan Ngetos Nganjuk dan tepat berada di sisi jalan utama kecamatan. Saat ini sudah proses pemadatan tanah dan penempatan box Calvert Gorong-Gorong sebagai jalan masuk. Menurut PLT Bupati Nganjuk, Marhen Jumadi, pembangunan dimulai pada 11 Mei 2022 dan ditargetkan selesai pada Oktober 2022. Ada sebanyak 48 rumah yang dibangun khusus untuk para korban longsor yang rumahnya rusak akibat longsor dengan luas tanah bangunan 9 x 14 meter. Keduaan kita apa? Sabar, yang kedua pemerintah sungguh-sungguh menyiapkan tanah relokasi. Kemudian yang ketiga, nanti monggo kita sediakan kurang lebih 9 x 14 ya. Kemudian kalau bisa dirasa nanti ada bangunannya ukurannya berapa mas? Bangunan? Bangunannya 6 x 8. 6 x 8. Kalau dirasa kurang nanti monggo ditambah. Kan tanah yang belakang masih ada, samping juga masih ada. Dan jangan berantem tentang misalnya lokasi. Mau di depan atau di belakang monggo. Mau diundi monggo. Yang penting apa? Yuk kita ceptakan ganjuk kondusif aman tentram. Sebelumnya puluhan warga menjadi korban akibat longsor yang terjadi di Dusun Sulapuro, Desa Ngetos, Kecamatan Ngetos. Kejadian tersebut pada tahun 2021 yang menyebabkan 16 korban tewas dan 48 rumah rusak. Ahmad Sarwani, JTV, Nganjuk.